Alnaurah Karimah, selebgram asal Palembang, pelaku dugaan penipuan investasi bodong, mulai menjalin sidang perdana di pengadilan negeri Palembang. Kasus dugaan investasi bodong atas nama selebgram cantik Alnaurah Karimah mulai disidangkan di pengadilan negeri Palembang selasa siang. Dalam persidangan perdananya, dipimpin Majelis Hakim Fahren, mendengarkan dakwaan jasa berutur umum di mana terdakwa di dakwa dengan pasal berlapis, pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Usai mendengarkan dakwaan jasa Alnaurah Karimah melalui tim kuasa hukumnya menyatakan keberatan. Dikatakan kuasa hukum terdakwa, harusnya perkara kliennya ini tak masuk rana pidana, tetapi perdata. Untuk itu, pada sidang berkan ke depan, pihaknya akan menghadirkan saksi yang meringankan. Kita berharap dalam perkara ini, klien kita Alnaurah bisa bebas. Jadi merasa keberatan nggak gitu ya? Kita merasa keberatan, karena ini kita merasa dari awal sudah kita jelaskan bahwa ini adalah rana perdata. Kita tadi di, klien kita didakwa seberapa? Ya, dia didakwa dengan pasal 378, 372 KUHP dan penipuan. Namun dalam hal ini, klien kita sudah menambahkan, dibayar dengan keuntungan yang diganjikan. Sebagai mana diketahui, Alnaurah Karima tersandung kasus tugaan penipuan investasi bodong. Alnaurah Karima dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan. Bukan kali pertama tersandung kasus penipuan seperti ini, sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum dalam kasus yang serupa. Dari Palembang, Gunturian Syah, AINews, melaporkan. Terima kasih.